Batik seakan identik dengan Jawa, bahkan pakar batik Yogyakarta Afi Syakur mengungkapkan bila batik merupakan salah satu nafas kehidupan masyarakat Jawa. Tentu karena tidak lepas dari makna filosofis yang terkandung di dalam setiap motif yang ditorehkan dalam selembar kain dengan perintang malam panas tersebut. Batik dicipta tidak sembarangan, kain-kain motif tradisional sebagai perlambang dalam kehidupan memiliki makna filosofis yang tidak lekang oleh zaman. Dulu batik dikerjakan terbatas di dalam kraton dan hasilnya untuk pakaian raja, pesta keluarga dan penyakutnya. Namun seni batik sudah dibawa keluar oleh para anidalen dan kini ada yang menjadi seragam karyawan karena semua telah dikembangkan di luar. Bahkan Presiden Jokowi pun selalu mengenakan batik dalam acara-acara resminya. Ketika banyak pengikut raja tinggal di luar kraton, seni batik ini pun kemudian dibawa keluar para abdi dalem. Mereka mengerjakan di tempat masing-masing semua yang dipelajari di dalam kraton. Akhirnya seni batik meluas menjadi pekerjaan perempuan di samping mengurus rumah tangga. Pemakaian pun tidak terbatas di dalam kraton, hanya motif-motif tertentu yang menjadi larangan yang tidak bisa mereka kembangkan di luar. Tetapi motif-motif tertentu yang bisa dikenakan untuk upacara-upacara yang umum bisa mereka lakukan, bisa mereka buat di luar. Bila dilihat secara detail ragam hias pada selembar kain akan menunjukkan bukan hanya karakter perajin di mana batik dibuat. Karena kita akan tahu bagaimana perbedaan batik Solo dan batik Yogyakarta. Apalagi ketika kemudian kita melihat ketika semuanya disandingkan dengan batik Madura, batik Lassen, batik Banyuwangi, batik Cirebon, dan lainnya. Jika kita mengunjungi daerah-daerah lain di wilayah Indonesia, mungkin kita akan menemukan batik yang sangat khas, yang sangat lekat dengan kearifan lokal mereka. Seperti kaum kendih yang menjadi khas masyarakat samin di daerah pati. Karena kendih adalah kehidupan bagi mereka. Itulah batik, itulah Indonesia. Selamat Hari Batik 2021.